rumah milik Sujono warga desa Duku Seti Kabupaten Pati Jawa Tengah ludes di lahap api pada minggu 6 Oktober 2024 kebakaran ini diduga berasal dari konsultasi listrik yang terjadi saat pemilik rumah sedang mengisi daya ponsel dan tidak berada di rumah saat kejadian Sujono sedang pergi ke tukang pijat bahan bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menyebar membakar seluruh bangunan dan isinya petugas pemadam kebakaran mengerahkan empat unit mobil pemadam untuk memadamkan api setelah berjuang selama dua jam dibantu warga api akhirnya berhasil dipadamkan keterangan dari pemilik rumah aku itu terpulau dari belakang dari kaki yang sudah menangis aku kelihatannya bukan dari atas dari pokor atau yang lainnya kemungkinan itu sudah terjadi dari konsultasi yang menangis ini gak ada korban juan kalau habis dila korban juan gak ada kebetulan yang bukan rumah itu pas keluar mau lihat jadi semua keluarga ini gak ada korban juan semua barang-barang yang ada di rumah dan rumah semuanya harus kami memberangkatkan dua unit mobil damkar dari pos pati dan pos juana tapi sebelumnya kami berkoordinasi dengan damkar pg pakis yang terdekat sehingga kami bisa menjangkau lokasi lebih cepat dengan mobil pemadam dari pg pakis kemudian disusul mobil kami yang dari juana dan pati untuk kejadian hasil dari laporan diduga karena konsultasi elektrik yang berasal dari casapai karena kondisi pada saat itu untuk pemilik rumah baru keluar butuh waktu berapa jam Pak? kami sampai disana kondisi sudah tinggal pemadam dinginan ya karena memang bangunan terbuat dari bahan yang sudah terbakar yaitu kayu rujati sehingga hanya membutuhkan beberapa waktu sudah habis yang kebakar apa aja Pak? kebakar satu rumah total berikut isinya itu kerugian berapa? menurut dari pemilik rumah kerugian diduga sekitar 500 juta tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati